Pasangan Eduardo Capetio dan Bibi Gaitan saat ini merupakan salah satu pasangan selebriti senior yang paling dikagumi karena keharmonisan rumah tangga mereka. Meski kerap diterpah gosip perceraian, namun hingga kini kedua pasangan tersebut telah membuktikan kekuatan cinta di antara mereka. Kehadiran lima orang anak, tiga di antaranya telah beranjak dewasa melengkapi kebahagiaan keluarga pasangan selebritis itu. Walaupun selalu terlihat romantis, namun pasangan tersebut juga dikenal sebagai pasangan yang posesif satu sama lainnya. Bahkan Bibi Gaitan dikabarkan pernah merasa sangat cemburu dengan Thalia saat penyanyi cantik itu beradu akting dengan sang kekasih Eduardo Capetio dalam telenovela Mariman. Marimar adalah salah satu telenovela yang paling sukses tidak hanya di Meksiko, tetapi juga di hampir seluruh dunia. Telenovela yang diproduksi tahun 1994 ini dibintangi oleh sang ratu telenovela Meksiko kala itu, Thalia, dengan aktor ganteng yang juga mantan rekannya di grup musik Tim Birice, Eduardo Capetio. Kemistri yang terjalin antara Thalia dengan Eduardo Capetio membuat telenovela tersebut meraih kesuksesan yang luar biasa di lebih dari 40 negara. Bahkan begitu kuatnya kemistri di antara keduanya hingga membuat Bibi Gaitan dikabarkan terbakar api cemburu. Saat itu, Thalia, Eduardo Capetio, dan Bibi Gaitan tengah terlibat dalam dua proyek telenovela yang berbeda namun berada di lokasi yang sama. Thalia dan Eduardo Capetio tengah membintangi telenovela Marimar, sedangkan Bibi Gaitan bermain di telenovela Dos Mujeres Un Camino bersama dengan Eric Estrada dan Laura Leon. Meski berbeda studio, namun karena berada di lokasi yang sama, para pemain dari masing-masing telenovela pun dapat menyaksikan adegan satu sama lain dari monitor besar yang terpasang di beberapa lokasi. Kabarnya, saat adegan Thalia dan Eduardo Capetio akan berciuman, Bibi Gaitan tiba-tiba meminta monitor televisi untuk dimatikan. Karena ia tidak ingin melihat adegan romantis antara sang kekasih dengan Thalia. Akibat rumor tersebut, Bibi pun dianggap sebagai kekasih yang posesif. Pada awalnya, baik Bibi Gaitan maupun Eduardo Capetio tidak menanggapi semua rumor tersebut. Namun, Thalia kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Eduardo Capetio mengenai kecemburuan Bibi Gaitan kepadanya hingga memerintahkan kru untuk mematikan monitor televisi di luar studio. Ditanya secara langsung oleh Thalia, Capetio pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2 mujeres un camino en un foro y en el foro de enfrente estábamos nosotros grabando Marimar y con un monitor afuera de cada foro porque quiero también dar un contexto a la gente que nos ve estaba la puerta del foro y afuera estaba un monitor donde había unas sillitas donde se sentaba de pronto el del vestuario o el maquillista o la peinadora para ver que había mal que había que retocar, que había que arreglar que había que hacer el monitor estaba prendido 24x7 ¿qué pasaba? sí, sí no, lo que pasa, mira, ese mito tiene su parte de realidad yo siempre pensé meski mengakui kalau Bibi Gaitan sempat meminta monitor untuk dimatikan saat menampilkan adegan romantis antara Thalia dengan Eduardo Capetio rupanya Capetio pun pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Bibi saat Bibi Gaitan akan beradegan mesra dengan Eric Estrada dalam telenovela Dos Mujeres Un Camino aktor yang juga merupakan penyanyi itu sempat meminta agar semua monitor di luar studio untuk dimatikan menanggapi hal tersebut Eduardo Capetio berkilah kalau ia sengaja meminta semua monitor untuk dimatikan agar tidak mengganggu Thalia dan Bibi Gaitan serta untuk menghindari kesalahpahaman di antara keduanya meski demikian sambil bercanda Thalia meyakini kalau hal tersebut dilakukan Eduardo karena ia pun tidak ingin melihat sang kekasih dicium oleh aktor Eric Estrada lawan main Bibi Gaitan di telenovela Dos Mujeres Un Camino era al revés era al revés tu me andabas a pagar el otro no querías ver a Poncharello besos besos a tu Bibi ah como crees no la verdad un excelente actor y compañero y cuando lo veía la llevábamos muy bien lo que pasa es que yo siempre me he tensado en esas escenas hasta la fecha eh te quiero decir o sea es un tema entre no saber como va a reaccionar la actriz no querer yo quedar como un manchado y se incómodo es muy incómodo y sabes que pasa que esto digo perdón por favor no quiero que lo tome a mala audiencia se lo digo con todo el cariño del mundo he tenido que hacer que trabajar pues con actrices muy guapas cuando estás con una actriz tan guapa es muy delicado es decir híjole no vaya a pensar claro o pasar entonces yo trato de ser muy mesurado y a veces soy tan mesurado que me paso del otro lado ¿no? entonces si dicen ¿y esto güey qué le pasa? no sé qué Capeto qué bueno que lo dices porque a ver ahí te va yo me acuerdo que nuestras pocas escenas de besos que fueron como tres ¿no? no me acuerdo no fueron más ¿no? sí fueron como tres este pero estabas que traías como hasta un palo metido así pero estabas como que te habías pues estaba así tenso así Eduardo Capetio dan Bibi Gaitan resmi menjadi sepasang kekasih saat keduanya dipertemukan dalam telenovela Baila Conmigo pada tahun 1992 dalam telenovela tersebut Eduardo Capetio berperan sebagai Eddie Lopez seorang pemuda yang tengah berjuang untuk menjadi penyanyi rock and roll yang sukses sedangkan Bibi Gaitan memerankan karakter gadis santun tapi populer bernama Pilar Armedia bueno cabe señalar en Baila Conmigo cuando me tocó trabajar con Bibi de ahí nace el que Bibi y yo nos hacemos novios Luis de Llano de ahí nos manda hablar un día sí y Luis de Llano nos manda hablar un día y nos dice oigan chavos ¿qué está pasando con sus escenas de besos? fíjate en Baila Conmigo con Bibi entonces yo siento me loco usai menjalin hubungan asmara sekitar 2 tahun Eduardo Capetio pun resmi menikahi Bibi Gaitan pada 25 Juli 1994 tak lama setelah Bibi diketahui tengah mengandung buah hati mereka usai menikah Bibi Gaitan memutuskan untuk berhenti sementara dari dunia telenovela keputusannya tersebut diambil karena ingin mendidikasikan dirinya untuk merawat anak yang tengah dikandungnya hingga saat ini pasangan selebritis senior Meksiko itu telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Eduardo Capetio Junior Ana Paula Alejandra dan si kembar Daniel dan Manuel selamat menikah selamat menikah Sub indo by broth3rmax